hai 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 gimana suaranya kurang jelas ah iya Pak Sulaiman Acien Mas Sulaiman Acien tidak Oh sudah enggak ya Pak tinggal sekarang jadi mandi Pak mana saya tahu dulu kan itu customer saya itu pun eh jadi saya cuma ngajar kursus doang kitar kayak sekitar lima tahun lalu juga nggak salah udah lewat Oh bukan bukan partnernya Pak ya bukan jadi dia cuman kursus desain waktu dia usaha bodir gitu bodir komputer Iya saya ini orang panggilan sayangnya bukan bukan ini bukan satu toko bukan bukan seorang panggilan jadi kalau ada orang belajar mau kursus mau apa itu panggil saya saya datang gitu udah selesai ya sudah segitu doang urusannya paling kalau dia bingung baru saya ajarin kembali Pak boleh minta kontaknya Sulaiman nggak Pak Sulaimannya Pak ya nggak ada saya nggak simpan apalagi ini udah lewat lima tahun berarti saya udah ganti HP udah ada tiga kali sudah nggak simpan Iya Bapak tahu nggak Pak kalau jatuh Mini Bang Benny Pak apanya itu nomor Bapak ya saya nggak tahu nggak tahu ya nggak datangin aja ke rumahnya yang di itu yang di jalan tiang bendera yang bendera berapa sih Pak janti yang bendera dua topi yang di belakang damkar atau apa itu Oh di situ tambora sih itu Iya dulu waktu saya ngajarin disitu itu rumah pribadi bukannya toko Oh itu sekaligus dulu sih tempat usahanya dia usaha dia sekaligus rumah rumah ruko besar itu sampai empat lantai atau berapa yang di belakang itulah apa namanya pemadam kebakaran kalau saya mah di Banjarnegara Jawa Tengah nggak di Jakarta Oh jadi Bapak dari Banjarnegara ke Jakarta ngajarin ya kalau ada panggilan jadi kalau Bapak ini lihat saja di Google nomor saya diklik otomatis itu banyak foto-foto saya keliling daerah sampai ke Papua ke Kalimantan Sulawesi kayak gitu iya iya jadi Bapak sempat ngajarin dia pakai mesin jahit gitu Oh mesin bodir desainnya iya Hai Oke deh siapa makasih payah mungkin saya akan kunjung ke rumahnya Pak Oke 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 makasih bukan maksudnya perihal apa yang ditanyakan Ibu Yucing yang ditanyakan Ibu Yucing iya kalau saya itu urusannya itu mesin bodir sama sperpat iya Pak saya mau nanya Ibu Yucing Bapak masih punya nomor teleponnya gak saya nggak paham dengan nama Ibu Yucing ini nomor saya tidak ada namanya Ibu Yucing ya Allah Pak Pak Ibu Bapak kan karyawan Pak langsung tahu nomor telepon kantor kok Pak ini nomor telepon saya bukan karyawan ngomong-ngomong lagi sibuk terus nyantai nih ya santai-santai engka sibuk-sibukah kenapa kok kayak gini ngomong nggak apa nggak kenal sama saya Pak oh jangan-jangan udah nggak dikenal lagi saya hehehe tentang ngomong-ngomongnya gitu bukan gitu ini nah siapa dulu nggak ada namanya nomornya nggak ada nama tofirullahaladzim ya Allah penghuni surga cuman inget-inget dulu penghuni surga kenal siapa ini yang dikenal dari suaranya coba hehehe halo ya yang dikenal dari suaranya siapa coba enggak ada yang kenal beneran yang Bapak kenal nggak ada halo ya memang bener-bener kenalnya kenalnya kenalan juga belum apa kenalan juga belum ah 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 coba dengantung dari suaranya bapak pastinya bapak ah 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 ya imam udana yang kenal siapa imam udana kenal dari mana you guys Uta by now in the UK udah ngorong-ngor udah ngorong-ngor masih di rumah sakit inget-inget jadi kenapa ini bilang nggak ingat kalau nggak inget ya di rumah sakit lah suara kapun suaranya-saranya ya selamat siang selamat siang yang kembali mama mengucapkannya sebentar pernah aku saya sakit dari shopee Indonesia apakah saat ini saya sedang terhubung dengan pemilikasi shopee username kian perkasa ya baik bisa diinformasikan dengan atik mama siapa saat ini saya berbicara Jumadi Hai Bapak Jumadi disini saya ingin mengkonfirmasi terkait kendala yang Bapak sampaikan di fitur langsung shopee peringkat pesanan yang statusnya sudah komplit namun belum menerima saldo penjual ya Pak ya baik untuk sebelumnya saldo saya kenapa kendala yang terjadi apa-apa kemudian saya bantu pengecekan untuk nomor pesanan Bapak Jumadi di 220808 KG Y2Y K6M ini statusnya memang komplit Pak pada tanggal hari ini 21 Agustus 2022 kemudian untuk satu pesanan juga sudah selesai dan diinformasikan untuk status pelepasan dana masih dalam proses pelepasan dana ke saldo penjual maksimal 1x24 jam sejak tanggal hari ini Pak 21 Agustus 2022 jadi mantepnya Bapak Jumadi menunggu kembali dan melakukan pengecekan secara berkala pada saldo penjualnya halo Bapak Jumadi apakah masih terhubung dengan shopee ya baik Pak silahkan ditunggu ya Pak dalam kurang waktu 1x24 jam untuk dananya masuk ke saldo penjual Bapak Jumadi ya baik Bapak Jumadi ini perihal untuk kendala pada pelepasan dana saldo penjualnya sudah saya bantu informasikan apakah informasi yang saya sampaikan sudah jelas jelas tapi kan belum selesai iya Pak jadi silahkan ditunggu terlebih dahulu ya Pak untuk dananya masuk ke saldo penjual Bapak Jumadi ya baik jika demikian saya ujian akhir panggilannya semoga dananya lekas masuk ke saldo penjual Bapak selamat siang dan selamat beraktifitas kembali oke itu adalah tadi percakapannya adalah yang awal-awal adalah adalah dalam mulut dari tadi ya jadi nomor saya ada yang mencantumkan untuk jualan eh bukan jualan jualan ngutang itu ya buat ngutang atau pinjaman online di bank yang tersebut itu ya yang pertama tadi bank apa sebenarnya itu sebagian perekamannya sudah saya hapus gitu sebetulnya banyak itu ada dari bank Citibank terus bank penin itu menelpon saya katanya saya dijadikan jaminan oleh Bapak Suleman Acin nah saya tidak tahu kalau itu dimasukkan saya jadi penjamin ya saya diteleponin siang malam gitu bukan hanya sekali dua kali gitu nah akhir saya jawab aja apa adanya dan saya kasih tau alamatnya semua itu saya sebenarnya ya gimana ya di bilang kesel ya kesel tapi saya orangnya saya bukan pendendam selama bukan saya ngutang ya saya enggak ada masalah gitu kan walaupun dimasukkan begitu cuma enggak enaknya selalu ada tagihan gitu kan enggak enak gitu loh intinya kesel lah kesel aja gitu tiba-tiba telepon saya pikir ada orang mau beli mesin ternyata ya ampun orang nanyain Suleman Acin nanyain lagi Suleman Acin gitu perihal utang gitu kalau emang punya utang itu ya dibayar gitu ya dibayar jadi jangan sampai jangan sampai gitu saya yang tidak tahu apa-apa malah kena imbasnya gitu menamanya juga orang hidup ya utang itu biasa apalagi utang-utang duit ini yang utang-utang lain juga pada dilakukan tapi kalau yang saya kenal dulu itu Suleman Acin itu ya kalau dibanding saya itu saya tidak ada apa-apanya oh saya aja aku ngajarin dia aja cuma bayar dua juta lima ratus sedangkan rumah yang dia tinggalin itu empat lantai di lantai paling bawah itu tempat usahanya usaha bodil komputer ngantuk juga aku nah itu di video yang kedua itu nyari lagi namanya ibu yucing dan ibu yucing itu adalah istri dari Suleman Acin gitu saya dibilang disangka karyawan lah disangka berlaku lah gitu ya padahal saya tidak tahu menahu bahwa dia mencantumkan nomor saya sebagai jaminan pinjaman dia gitu dan sedangkan pihak bank sendiri juga saya rasa sih termasuk bego juga ya kalau memang memasukkan nomor untuk semacam jaminan atau klarifikasi ya harusnya kan ditelepon dulu gitu dihubungi mesti tanya dulu nah itu namanya verifikasi dari pihak bank bukan di asal cantumkan nomor terus selesai gitu sementara nomor saya ya kalau di klik di nomor saya di internet mau klik semacam pencarian di google misalnya pakai kata-kata kupang muncul nomor saya klik baca negara ya muncul juga nomor saya karena saya menggunakan semacam kata-kata gitu ya di google di bagian website gitu istilahnya pencari kata jadi sebisa mungkin itu muncul nanti muncul foto saya muncul juga diri saya gitu nomor saya tapi jangan begitu dong gitu memang dulu itu customer saya dia itu belajar sama saya belajar pancing desain cuman dia usah banyak kena tipu dia bilangnya begitu ketemu sama saya cuman sudah terlambat sebetulnya ya sudah terlambat terlambat jadinya ya namanya sudah terlambat bagaimana cuman ya gitu ngeselin ya jadi kalau misalnya video ini ditonton oleh bapak Suleman Asin atau Ibu Yucing kalau misalnya mereka masih hidup pula di Indonesia karena terpaparnya apa virus di beberapa tahun ini mungkin banyak yang pada tiada dan kalau sempat menonton ini ya kalau merasa omongan saya ini tidak enak Anda bisa ngobrol dengan saya baik-baik dan atau Anda yang ngobrol dengan saya maksudnya apa dengan saya itu itu kenapa nomor saya dijaminkan untuk pinjaman ke bank ya jadi saya sering ditelepon itu baru dua loh rekamannya ada lagi yang telepon sampai panjang lebar cerita dengan saya saya suruh datang nanya alamat saya saya di Manjandegara Jawa Tengah kalau mau datang datang saja tapi kalau kau tanyakan Suleman Asin alamatnya di jalan tiang bendera 2 di belakang dam kar begitu oke dan pada menit yang ketiga itu itu Shopee Shopee emang kurang ajar sih ya kalau menurut saya Shopee itu kurang ajar kurang ajarnya apa ya satu kasus saya barangnya jualan di Shopee hilang rugi 7 juta lebih itu meweknya ya jelas itu yang pertama yang kedua saya ternyata kurang teliti transaksi selesai dananya tidak masuk lah ini yang saya protes sampai kesel gitu di akhir cerita pun saya bilang ke dia tapi yang itu rekamannya lain di HP lain saya bilang saya gak akan proses transaksinya sebelum transaksi yang ini berhasil kamu proses dananya masuk saldo saya dia jawab begini kalau anda tidak proses dan sampai membatalkan pesanan anda kena penalti saya jawab lagi penalti gak ada artinya dari saya sebelum ada Shopee saya sudah jualan gitu Shopee ngambil keuntungan saya tanpa Shopee pun tetap jualan gitu karena saya lebih banyak memang jualan di luar aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak kalau aplikasi begitu lah buat orang yang gak kenal untuk orang-orang yang kenal ya dia beli langsung lah sama saya dengan harga sama gratis songkir mau minta bonus oke gitu aja nah mungkin kalian bertanya kenapa video ini ya kenapa video ini dibuat suaranya kok lain dari video aslinya ini dikarenakan kena copyright claim di bagian suara copyright di bagian suara jadinya saya ganti nah segitu aja ya gak tau nih kecukupan apa kekurangan suaranya tapi semoga dapat dimengerti ya hidup mati seseorang itu biasa tapi berbuat baik adalah luar biasa menghimbur sesama adalah luar biasa juga ya oke salam sukses selalu semoga tersesatan dan bangga selalu merintai kita semua amin oke itu adalah tadi percakapannya adalah yang awal-awal adalah adalah murdheter ya jadi nomor saya ada yang mencantumkan untuk jualan eh bukan jualan ngutang gitu ya buat ngutang atau pinjaman online di bank yang tersebut gitu ya yang pertama tadi sebenernya itu sebagian perekamannya sudah saya hapus gitu sebetulnya banyak gitu ada dari bank Citibank terus Bank Penin itu menelpon saya katanya saya dijadikan jaminan oleh Bapak Suleman Ajin nah saya tidak tahu kalau itu dimasukkan saya jadi penjamin ya saya diteleponin siang malam gitu bukan hanya sekali dua kali gitu nah akhir saya jawab aja apa adanya dan saya kasih tahu alamatnya semua gitu saya sebenarnya ya gimana ya di bilang kesel ya kesel tapi saya orangnya bukan pendam selama bukan saya ngutang ya saya tidak ada masalah gitu kan walaupun dimasukkan begitu cuman tidak enaknya selalu ada tagihan gitu kan tidak enak gitu loh intinya kesel lah kesel aja